Intro Perlakuan asli keluarga Syahrini pada ART terkuat efek sikap Aisyarani ke pengasuh anaknya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Perlakuan asli keluarga penyanyi Syahrini kepada salah satu pekerjanya Yakni asisten rumah tangga atau ART terkuat Ini efek sikap adik Syahrini Aisyarani terhadap suster atau pengasuh anak-anaknya Meskipun telah lama vakum dari dunia entertainment Namun kondisi kehidupan penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu Terus jadi perhatian publik Baru-baru ini perlakuan asli keluarga Syahrini terhadap karyawannya kembali terkuat Dilansir banjar mesinpost.co.id dari Instagram pribadi milik Aisyarani At syih55 Ia kedapatan sedang kondangan ke salah satu pekerjanya Tampak adik perempuan Syahrini tersebut sedang menghadiri acara pernikahan suster Atau pengasuh anak-anaknya Bahkan sebagai majikan ibunda Syahrini juga turut serta Menghadiri pesta pernikahan karyawannya itu Namun tak terlihat Syahrini dan Reino Barak di tengah-tengah rombongan itu Menariknya mereka menggunakan bas elit untuk ke kampung halaman suster yang berada di Brebes Losari, Jawa Tengah itu Namun sayangnya armada rombongan itu tak bisa masuk ke dalam gang rumah suster Oleh karena itu Aisyarani dan rombongan berjalan kaki dari parkiran sampai rumah mempelai Sesampainya disana mereka pun bersalaman dengan mempelai pengantin yang sedang duduk di pelaminan Kekondangan encus, seru ke kampungnya encus, encus kita sampai disini Kata Aisyarani melalui captionnya Terlihat suster raja dan ratu tampak senang kedatangan majikan-majikannya dari Jakarta Aduh-duh-duh kesayangan kakak adek nih selamat ya cuh sambungnya Anak kembar Aisyarani raja dan ratu pun naik ke pelaminan dan berpelukan dengan susternya Aisyarani pun menyentil sedikit mengenai amplop kondangan darinya untuk suster Ia tak menunjukkan penampakan amplop tersebut melainkan memberikan kode bila telah memberikan itu Amplopnya aman sus emoji hati emoji tertawa Tulis Aisyarani Bahkan Aisyarani yang sedang hamil itu juga meminta mangga muda segar yang dipetik langsung dari pohon Warga pun antusias melayani Aisyarani yang lagi ngidam Ada beberapa mangga yang rembongannya petik dan dibawa pulang ke Jakarta Pilih hengkang dari dunia hiburan usai dinikahi pengusaha tajir melintir Kini Syahrani justru kegirangan gegara diizinkan Reino Barak untuk bekerja lagi Inces tak betah jadi ibu rumah tangga Pasangan Syahrani dan Reino Barak memang tak pernah absen dari pemberitaan Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka keduanya seakan tak pernah lepas dari sorotan Bukan lagi rahasia jika pernikahan antara Syahrani dan Reino Barak banyak menimbulkan kontroversi Sejak menjadi istri dari Reino Barak Syahrani perlahan-lahan memang meninggalkan karirnya sebagai artis tanah air Lama tak terlihat di layar kaca Syahrani diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga sebagai istri Reino Barak Sejak menikah dengan Reino Barak Syahrani memutuskan tak lagi melanglang buana di dunia hiburan Khususnya industri musik Syahrani justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri Penampilannya pun semakin menawan dan cantik Namun kini Syahrani mengaku jika ia kembali diberi izin untuk bekerja lagi oleh Reino Barak Tak lupa juga Syahrani masih bisa melayani Reino Barak Meski sudah diberi izin kembali bekerja Senangnya hatiku ketika pekerjaan secara profesional Syahrani beres dan tuntas selama di Jakarta ini Ungkap Syahrani Meski disibukan dengan pekerjaan lagi namun Syahrani sesumbar jika ia tak mengesampingkan tugas utanya maannya Sebagai seorang istri kepada Reino Barak Artis 39 tahun ini pun membanggakan dirinya yang tetap bisa mengerjakan tugas sebagai istri setelah diizinkan untuk kembali bekerja selama seminggu belakangan Dan yang terpenting juga yang paling utama tentunya ketika pernah melewatkan pekerjaanku as a wife mengurus kebutuhan Bapak RB tercinta setiap harinya selama satu minggu Diperbolehkan bekerja Alhamdulillah Ujar Syahrini Memang beberapa waktu lalu lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Inces menunjukkan gelagat akan kembali tampil di dunia hiburan Pasalnya dalam unggahan tersebut Inces menunjukkan penampakan kamera berukuran cukup besar Seperti sedang berada dalam sebuah studio televisi Good morning tulis Inces singkat Terlihat pula sejumlah kru yang bertugas sibuk di dalam studio tersebut Meski belum menjelaskan dengan pasti apakah dirinya akan kembali tampil di atas panggung Tak sedikit para penggemar setia yang sudah menantikan kembalinya Syahrini ke dunia hiburan Keputusan Syahrini untuk meninggalkan dunia hiburan usai menikah dengan Reino Memang cukup membuat publik terkejut Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi Dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Tak heran berkat keputusannya tersebut Banyak netizen yang bertanya Alasan Inces lebih memilih untuk Reino ikut Reino Barak ketimbang bekerja Dengan penghasilannya yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!